Seiring dengan kemunculan sosok hitam itu, makhluk misterius itu tampak sangat takut padanya. Mereka semua berhenti mengeluarkan suara dan dengan cepat menghilang ke dalam magma lagi. Sosok hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat familiar bagi Feng Hao. Itu adalah penguasa surgawi yang baik dan jahat. Namun, penguasa surgawi yang baik dan jahat ini tampak jauh lebih jahat, dan sangat berbeda dari penguasa surgawi yang baik dan jahat yang dia kenal sebelumnya. Jika penguasa surgawi baik dan jahat yang dia kenal sebelumnya adalah orang tua yang baik hati, maka orang di depannya bisa dikatakan jahat. Kenapa orang ini ada di sini? Mungkinkah dia memintaku untuk datang? Penguasa surgawi yang baik dan jahat memandang Feng Hao dengan bingung. Meskipun dia belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya, jiwa penguasa baik dan jahat surgawi adalah sama, jadi dia secara alami mengetahui beberapa hal seperti punggung tangannya, seperti identitas Feng Hao. Melihat Feng Hao pingsan, penguasa baik dan jahat surgawi menggelengkan kepalanya dan melirik makhluk misterius yang mulai menghilang. Dengan mendengus dingin, dia langsung menghilang bersama Feng Hao. Feng Hao, yang sedang koma, juga sadar di tengah jalan. Dia merasa berada di tempat yang relatif dingin. Dia ingin membuka matanya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya sangat berat. Dalam keadaan ini, Feng Hao sekali lagi mengalami koma yang parah. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia menemukan bahwa dia berada di lingkungan yang gelap gulita. Astaga! Feng Hao membuka matanya dan tiba-tiba ingin berdiri. Namun rasa pusing di benaknya masih membuat tubuhnya bergoyang. Jelas sekali bahwa itu adalah efek samping dari menghadapi makhluk misterius itu. Lagi pula, efek dari kejutan spiritual terlalu mengerikan. Saat dia bangun, beberapa kenangan sebelum dia pingsan perlahan muncul. Melihat ilusi di sekelilingnya, mata kosongnya tidak bisa membantu tetapi secara bertahap dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah? Bukankah ini jalan menuju ke bawah? Kenapa saya di sini? Feng Hao terkejut. Segera, sosok hitam yang dikenalnya muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu dia? Terlepas dari bagian lain dari jiwa penguasa baik dan jahat surgawi, Feng Hao benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain di tempat ini. Kekuatan hukuman surgawi terkondensasi di tangannya dan berkedip dengan cahaya redup. Feng Hao segera menyadari bahwa inilah titik baliknya. Berdiri di sini, dia bahkan bisa merasakan panas merembes keluar dari batasan tersebut. Feng Hao tidak bisa tidak merasa curiga. Apakah dia mengirimnya kembali ke sini? Kemana dia pergi? Dengan pemikiran itu, Feng Hao tiba di sudut. Tatapannya melewati batasan dan sekali lagi mendarat di dunia lava di domain api tak berujung. Tiba-tiba, murid Feng Hao berkontraksi karena dia melihat siluet hitam duduk bersila di atas platform batu terapung. Yang mengesankan, itu tumpang tindi dengan siluet dalam ingatannya. Itu adalah orang yang sama. Melihat sosok itu, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Pada akhirnya, dia keluar dari batasan dan memasuki domain api tak berujung lagi. Lapisan hukuman surgawi muncul di permukaan tubuhnya, mengisolasi dia dari racun api yang ada di mana-mana. Sesampainya di platform batu terapung, Feng Hao merasakan keakraban saat melihat bagian belakang sosok hitam itu. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, senior penguasa surgawi yang baik dan jahat. Mendengar suara Feng Hao, sosok hitam itu sedikit gemetar. Dia berbalik dan mengungkapkan wajah yang dikenal Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak menunjukkan rasa hormat apapun, karena dia tahu bahwa penguasa baik dan jahat surgawi yang dia kenal sudah mati. Yang ada di depannya hanyalah jiwa lain. Selanjutnya, Feng Hao bisa merasakan aura suram dan jahat dari orang di depannya. Nak, panggil aku yang mulia jahat. Tanpa diduga, dia dengan lugas mengakui identitasnya dan tersenyum pada Feng Hao. Namun, aura jahatnya membuat Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya, seolah dia sedang tersenyum sinis padanya. Yang mulia, yang mulia jahat. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Nama ini benar-benar aneh, tetapi jika dia memanggilnya seperti itu, bukankah itu berarti orang yang dia temui tadi adalah yang mulia? Karena kamu bisa menemukan tempat ini, itu berarti kamu telah menyelesaikan permainan caturnya. Ini mengejutkanku, kata yang mulia jahat dengan acuh tak acuh. Senior mengenalku, ekspresi ragu-ragu tanpa sadar muncul di wajah Feng Hao. Menurut apa yang dikatakan yang mulia jahat, yang mulia jahat seharusnya sudah berada di sini selama ini dan tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Dari nada suaranya, sepertinya dia cukup akrab dengan Feng Hao. Jiwaku dan jiwanya adalah satu. Sebelum dia meninggal, aku mengetahui semua yang dia ketahui. Yang mulia kejahatan sepertinya telah memahami keraguan Feng Hao dan menjelaskan secara langsung. Kamu dan baik dan jahat? Tidak, menurutku yang mulia baik adalah dua orang dalam satu. Feng Hao tanpa sadar berteriak. Bahkan dia belum pernah mendengar situasi seperti ini di dunia penglai. Yang mulia baik dan jahat mahir dalam dao jiwa, tetapi dia telah membagi dirinya menjadi dua, mandiri namun hidup berdampingan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ayo, duduk. Jika aku ingin mengambil tindakan melawanmu, mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Yang mulia evil tersenyum tipis. Meski sangat aneh, kata-katanya benar. Jika dia ingin mengambil tindakan melawan Feng Hao, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Dia bisa saja langsung membuat roh api bergerak. Feng Hao merenung sejenak dan melepaskan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia memiliki ribuan pertanyaan di dalam hatinya dan menunggu Yang mulia jahat menjawabnya. Yang mulia kejahatan mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata kepada Feng Hao, Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Tempat apa ini? Dan makhluk misterius apa itu? Feng Hao menanyakan dua pertanyaan dalam satu tarikan napas, seolah dia ingin mengetahui kebenaran segalanya sekaligus. Yang mulia jahat dengan tenang menjelaskan, seperti yang Anda lihat, ini adalah dunia magma. Saya biasa menyebut tempat ini wilayah api tak berujung. Makhluk misterius yang Anda lihat aslinya adalah penduduk asli benua bela diri sejati. Wilayah kebakaran tak berujung. Feng Hao bergumam. Nama ini cukup tepat, tetapi makhluk misterius yang disebutkan oleh Yang mulia jahat adalah penduduk asli benua bela diri sejati. Hal ini membuat Feng Hao memikirkan sesuatu. Kamu benar. Di masa lalu, kita bisa dianggap sebagai penyerbu. Awalnya, benua bela diri sejati dipenuhi dengan magma yang tak ada habisnya. Ini adalah dunia magma yang nyata. Kemudian, penguasa kekacauan primordial dan aku menemukan tempat ini dan memutuskan untuk berevolusi menjadi dunia nyata. Primordial Chaos Soverein juga meninggal karena dia menyempurnakan daos surgawi dunia ini. Suara Yang mulia evil menjadi serius. Feng Hao kaget saat mendengar ini. Dia sepertinya secara bertahap mengungkap sejarah yang tidak diketahui, dan dia bahkan mungkin bisa menelusurinya kembali ke era yang lebih jauh. 2.172 Menurut apa yang kamu katakan, makhluk misterius ini adalah penduduk asli sebenarnya dari benua bela diri sejati. Kamu memilih tempat ini dan menekan makhluk misterius ini di dunia bawah tanah yang tak terbatas. Feng Hao mengerutkan kening. Berdasarkan apa yang dikatakan yang mulia jahat, dia bisa memahaminya seperti itu. Namun, dia tidak mengerti. Dia telah bertanya pada Radiance Sun Supreme atau mencari beberapa surat. Dia ingin tahu mengapa para ahli yang dipimpin oleh dewa purba meninggalkan benua penglai dan menciptakan benua Zen Wu, dan mengapa mereka menyegelnya sepenuhnya. Tidak apa-apa jika kamu ingin memahaminya seperti itu. Segala sesuatu di dunia ini adalah yang terkuat yang bertahan hidup. Yang mulia evil tersenyum tipis. Dia tidak mengambil hati kemarahan dalam kata-kata Feng Hao. Saya ingin tahu mengapa Anda meninggalkan dunia penglai. Suara Feng Hao sangat serius. Mungkin hanya yang mulia jahat yang akan memberi tahunya hal ini. Untuk bersembunyi, untuk melestarikan jejak terakhir dari garis keturunan kami. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Wajah yang mulia evil menjadi sangat suram. Dia sepertinya tidak ingin membicarakan topik ini. Jawabannya seperti ini lagi. Feng Hao bahkan lebih curiga. Saat itu, dia telah berulang kali menanyakan beberapa pembangkit tenaga listrik. Meskipun jawaban yang dia terima semuanya ambigu, semuanya mengungkapkan semacam ketakutan. Saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik meninggalkan dunia penglai, sepertinya bersembunyi dari sesuatu. Sembunyikan. Berdasarkan primordial supremes di masa lalu, atau bahkan kamu, di dunia penglai, kekuatan apa lagi yang bisa membuatmu merasa takut. Bahkan dengan begitu banyak ahli bersama-sama, era di mana kalian semua berada adalah era yang benar-benar cemerlang. Para ahli mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bangkit bersama, Kaisar Agung dan Guru Ilahi muncul satu demi satu. Suara Feng Hao agak gelisah. Dia tahu bahwa era penguasa purba dan yang maha baik dan jahat bahkan lebih lama dari era yang tercatat di dunia penglai. Era itu benar-benar merupakan zaman kemasan. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, penguasa agung yang memandang rendah dunia, Guru Ilahi yang memandang rendah semua makhluk hidup, dan yang tertinggi yang berdiri di atas segalanya. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya di zaman kemasan itu. Tidak ada akhir tahun seperti sekarang, di mana tidak ada satupun penguasa agung yang muncul. Periode sejarah ini hanya tercatat secara samar-samar di dunia penglai. Hanya beberapa kekuatan kuno seperti lembah Suandao dan puncak Ling Xiao yang mengetahuinya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa zaman kemasan seperti itu ada di masa lalu. Semakin seperti ini, semakin aku takut. Mata yang mulia jahat dipenuhi kebingungan saat dia mengenang. Kau benar. Era kita adalah zaman kemasan. Penguasa besar setengah langkah sama lazimnya dengan anjing. Meski berlebihan, namun tidak terlalu jauh. Dan justru karena banyaknya ahli. Namun, pada saat itu, beberapa ahli yang berada di puncak mulai menjelajahi keberadaan tertinggi di dunia ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah memprovokasi hal yang paling menakutkan. Karena itu. Apa yang kamu jelajahi? Umur panjang. Feng Hao bertanya dengan bingung. Ini tidak sulit ditebak. Tidak ada yang ingin mati. Bahkan jika itu adalah ahli puncak, meskipun mereka memiliki umur yang panjang, mereka masih akan dikalahkan oleh perjalanan waktu yang tanpa ampun. Lambat laun mereka akan menjadi tua dan mati. Umur panjang. Yang mulia Ivel tertegun sejenak. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Ini hanyalah umur panjang. Bagi kami yang berada di puncak makhluk tertinggi, umur panjang adalah sesuatu yang kami dambakan. Namun, pada era itu, makhluk tertinggi memiliki rentang hidup yang tak terbayangkan. Apa yang kami jelajahi adalah akhir dari dunia ini, menjadi Tuhan. Mendengar kata-kata itu, Feng Hao benar-benar tercengang. Menjadi dewa, jejak ketakutan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa yang disebut menjadi dewa adalah dewa sejati, atau dewa kuno. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa di masa kemasan itu, sekelompok ahli yang berdiri di puncak dunia memulai penjelajahan terakhir mereka di dunia ini, yaitu menjadi dewa kuno. Legenda dewa kuno selalu ada, namun tidak ada yang tahu seperti apa keberadaan dewa kuno itu. Bahkan para makhluk tertinggi pun tidak mengetahuinya. Mereka terus menjelajah berdasarkan perasaan mereka karena mereka percaya bahwa menjadi yang maha tinggi bukanlah akhir. Mereka mendapati bahwa bahkan makhluk tertinggi pun harus mematuhi aturan jalan surgawi. Hanya dengan menjadi dewa kuno seseorang dapat melompat keluar dari belenggu jalan surgawi. Di bawah godaan seperti itu, semakin banyak ahli yang bergabung dalam eksplorasi. Namun, hal yang paling menakutkan masih terjadi. Dalam perjalanan menjadi dewa kuno, mereka menghadapi hal-hal yang sangat menakutkan. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini muncul. Banyak ahli bahkan tidak tahu kapan mereka muncul. Namun, mereka menemukan bahwa benda-benda ini sangat jahat dan mulai melahap segalanya. Keberadaan seperti ini tidak ditoleransi oleh jalan surgawi. Namun, mereka tidak mengetahui hal ini pada awalnya. Namun, ketika segala sesuatunya mencapai keadaan yang tidak dapat diubah lagi, mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi beberapa hal yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah mereka menemukan bahwa aturan jalan surgawi sebenarnya berubah. Beberapa makhluk tertinggi merasa kekuatan di tubuh mereka mulai ditekan. Situasi ini akhirnya membuat para ahli tersebut panik. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Jalan surgawi tanpa disadari telah berubah, menyebabkan mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Belakangan, seorang ahli bernama Grand Miss Sovereign muncul. Dia bisa dianggap jenius sejati. Bahkan di zaman kemasan itu, ia adalah eksistensi yang tak terbandingkan menakjubkan. Terlebih lagi, Grand Miss Sovereign pandai dalam bernubuat. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan dari perubahan jalan surgawi. Dia mengatakan kepada banyak ahli bahwa dunia akan segera hancur total. Semuanya karena keberadaan yang muncul saat banyak ahli sedang menjajaki cara untuk menjadi dewa. Karena ramalannya, banyak ahli yang akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Mereka semua bergabung untuk memberantas keberadaan tersebut. Namun, pada saat itu, jalan surgawi mengalami perubahan yang tidak terduga. Aturan dunia pun diubah. Semua orang hanya bisa menampilkan kekuatan Kaisar Agung setengah langkah. Saat itu, Grand Miss Sovereign masih bersih keras pada ramalannya. Ia merasa meski begitu, dunia penglai tetap tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Oleh karena itu, dia memimpin sekelompok pengikut dan orang-orang biasa untuk mendirikan benua bela diri sejati atas nama melestarikan garis keturunan. Namun, setelah zaman kemasan itu, ratusan ribu tahun telah berlalu, dan dunia penglai masih ada, kata Feng Hao dengan tenang. Apakah kamu meragukan ramalan Grand Miss Sovereign? Yang mulia evil mengangkat kepalanya sedikit. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lucu saat dia melihat Feng Hao. 2173 Kalian semua akan menghadapi hal-hal itu cepat atau lambat. Ekspresi yang mulia jahat menjadi sangat tidak wajar, seolah-olah dia tidak mau mengingat keberadaan mengerikan itu bahkan setelah sekian lama. Baiklah, Feng Hao hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Ini bukan pertama kalinya. Saat itu, ketika dia bertanya kepada Luminus Sun Sovereign tentang hal itu, jawaban yang dia terima sama, jadi dia sudah siap secara mental. Apakah kamu disegel di sini? Feng Hao tiba-tiba bertanya sambil melihat wajah jahat yang mulia. Bagaimana kamu menebaknya? Yang mulia evil tersenyum aneh ketika mendengar ini. Jelas, dia sangat penasaran Feng Hao bisa mengetahui hal ini. Permainan catur di luar. Feng Hao merenung sejenak dan berkata. Sejak dia menyelesaikan permainan catur, dia melihat bidak putih menjebak bidak hitam. Bidak putih melambangkan Zunze baik sedangkan bidak hitam melambangkan Zunze jahat. Dari permukaan permainan catur, ini seharusnya menjadi batasan yang dibuat oleh Gut Zunze untuk menjebak bagian lain dari dirinya. Kamu hanya setengah benar, yang mulia evil berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia perlahan berdiri dan di bawah tatapan bingung Feng Hao, dia perlahan berjalan menuju batasan di pintu masuk. Di mata Feng Hao, dia sebenarnya telah melewati batasan secara langsung. Hal ini menyebabkan Feng Hao tanpa sadar jatuh ke dalam kebingungan. Pembatasan ini sebenarnya tidak ditujukan pada yang mulia kejahatan. Yang mulia jahat, yang telah kembali sekali lagi, memandang Feng Hao, yang memiliki wajah penuh keraguan, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang Anda katakan, pembatasan ini memang telah ditetapkan untuk saya sejak lama. Namun, setelah sekian lama tahun, pembatasan ini tidak lagi efektif terhadap saya. Kalau begitu, Feng Hao memandang yang mulia jahat dengan bingung. Karena pembatasan tersebut tidak lagi efektif, mengapa yang mulia evil masih tetap di sini? Dahulu kala, atau lebih tepatnya, ketika penguasa primordial baru saja meninggal dunia, yang mulia baik dan jahat melakukan kesalahan dalam budidaya jiwa dao, yang mengakibatkan lahirnya jiwa lain di tubuhnya, yaitu diriku yang sekarang. Titik petik dua, yang mulia evil tersenyum mengejek diri sendiri. Ini karena jiwa lain yang dihasilkan dipenuhi dengan emosi negatif, dan sangat berbeda dari tubuh aslinya. Yang mulia kejahatan baik dan jahat merasa jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan terisi seluruhnya oleh jiwa baru. Oleh karena itu, dia mengambil risiko dan langsung memisahkan dua jiwa di tubuhnya, dan menekan salah satu dari mereka di wilayah api yang tak ada habisnya. Kenapa aku menekanmu di sini? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun domain api tak berujung sangat berbahaya, bagi ahli seperti yang mulia baik dan jahat, itu bukanlah apa-apa. Karena keberadaan roh api ini, ketika penguasa primordial menyempurnakan transformasi dao surgawi, dia mengejar semua kelan roh api di sini. Namun, sebelum dia dapat membuat batasan, dia sudah meninggal. Oleh karena itu, sisanya dilakukan oleh yang mulia baik dan jahat. Saat dia menyegel kelan roh api, dia juga menyegelku sepenuhnya di sini. Yang mulia evil berbicara dengan jujur tanpa ada kepalsuan dalam nadanya. Dia tidak perlu berbohong kepada Feng Hao tentang masalah ini. Sekarang yang mulia sudah meninggal, mengapa Anda tidak meninggalkan tempat ini? Feng Hao bertanya dengan ragu-ragu. Secara logika, yang mulia jahat seharusnya sangat marah pada yang mulia baik karena disegel. Jika itu terjadi di masa lalu, aku pasti akan pergi, tapi dia sudah mati. Jika aku pergi, tidak akan ada orang yang menekan kelan roh api, dan mereka pasti akan muncul kembali di negeri ini. Malapetaka, jawaban yang mulia jahat di luar dugaan Feng Hao. Dia tidak pernah menyangka yang mulia jahat akan memberikan jawaban seperti itu. Yang mulia jahat, seperti namanya, memiliki kepribadian seperti itu. Seolah-olah dia bisa melihat keraguan Feng Hao, yang mulia jahat terkekeh, kita adalah satu. Meskipun kita masing-masing mewakili kepribadian yang berbeda, kita tetap yang mulia baik dan jahat. Terutama karena kematiannya telah mempengaruhi saya. Mendengar jawabannya, sedikit rasa hormat muncul di hati Feng Hao. Cara dia memandang yang mulia jahat juga telah berubah. Paling tidak, dia tidak berbeda dengan yang mulia dalam beberapa hal. Karena kamu tahu bahwa dia dibunuh oleh penguasa Iblis Agung Langit Hijau, kenapa kamu tidak membunuhnya saat penguasa Iblis Agung Langit Hijau muncul? Dengan tingkat pengolahanmu saat ini, mudah bagimu untuk membunuh penguasa Iblis Agung Langit Hijau yang setengah lumpuh. Suara Feng Hao menjadi serius. Begitu aku meninggalkan tempat ini, orang-orang itu akan membuat kerusuhan. Kata-kata acu-ta'acu yang mulia Ivel menghilangkan keraguan di hati Feng Hao. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak bisa. Benar, penguasa Iblis Agung Langit Hijau membawa pergi seorang anak. Yang mulia jahat merenung sejenak dan berkata, meskipun saya tidak tahu apakah ini penting bagi Anda, dia menculik seorang wanita dan datang ke sini setengah tahun yang lalu. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi dia dibawa pergi oleh penguasa Iblis Agung Surga Hijau. Apa? Mendengar itu, Feng Hao tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil di dalam rahim Huangfu Wushuang akan benar-benar lahir, namun yang terburuk adalah dia dibawa pergi oleh penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana wanita itu, niat membunuh melintas di mata Feng Hao. Ini adalah berita terburuk yang pernah dia dengar. Dia sudah pergi. Penguasa Iblis Agung Langit Hijau sepertinya telah meninggalkannya setelah dia melahirkan anak itu. Yang mulia Ivel mengangkat bahunya. Dia tidak mengetahui alasan dibalik semua ini. Itu adalah takdir. Saat ini, yang ada hanya kekecewaan di hati Feng Hao, dan dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa Azureskai Viendexalt menangkap anakku, tapi hal itu menyebabkan suasana hatinya menjadi semakin khawatir. Tetapi ada kabar baik pada akhirnya, dan Huangfu Wushuang telah memulihkan kekuatannya dan pergi sendiri. Di masa depan, aku pasti akan menemukan penguasa Iblis Agung Langit Hijau dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Feng Hao berkata dengan dingin dengan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar dari hatinya. Yang mulia jahat melihat niat membunuh Feng Hao yang sangat deras dan terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas, bunuh dia. Jika dia tega melakukannya saat itu, ini tidak akan terjadi. Dia, yang dibicarakan oleh Yang Mulia Jahat secara alami adalah Yang Mulia Baik. Yang Mulia Gut berpikir bahwa penguasa Iblis Agung Langit Hijau masih bisa diselamatkan, namun dia tidak menyangka bahwa penguasa Iblis Agung Langit Hijau bahkan akan membunuhnya. Hal ini membuat Yang Mulia Jahat merasa marah, tapi dia tidak bisa meninggalkan tempat ini dan hanya bisa menyaksikan penguasa Iblis Agung Langit Hijau pergi. Senior, aku punya permintaan. Feng Hao tiba-tiba memandang Yang Mulia Jahat dan berlutut. Saya harap senior dapat membantu saya mendapatkan buah roh api. 2174. Yang Mulia Jahat memandang Feng Hao dengan bingung. Tak lama setelah itu, dia ingat bahwa Feng Hao telah memperoleh manual untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Dia juga tahu bahwa buah roh api adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Buah roh api tidak lagi dapat ditemukan di tempat lain di benua bela diri sejati. Namun, ada satu pengecualian, wilayah api tak berujung. Ya, saya ingin menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi untuk menyelamatkan seseorang. Hanya dia yang bisa menekan penguasa Iblis Agung Langit Azure, kata Feng Hao. Buah roh api hanya dapat ditemukan di wilayah api tak berujung. Selain itu, buah roh api adalah harta karun klan roh api. Di kedalaman wilayah mereka, terdapat pohon roh api dengan sembilan buah roh api yang menghasilkan buah. Setiap seribu tahun sekali, sangat sulit untuk mendapatkannya. Yang mulia jahat menggelengkan kepalanya. Jelas sekali akan sulit baginya untuk merebut buah roh api bahkan jika dia menginginkannya. Bukankah senior di sini untuk menekan klan roh api? Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan buah roh api dari mereka. Feng Hao berkata dengan ragu-ragu. Dia secara pribadi telah menyaksikan yang mulia jahat membuat roh api di sekitarnya mundur dengan satu gerakan sebelum dia pingsan. Ada banyak ahli yang bersembunyi di kedalaman klan roh api. Dibandingkan denganku, beberapa dari mereka sama kuatnya. Jika aku ingin mendapatkan buah roh api, itu setara dengan menyinggung seluruh klan roh api, kata yang mulia jahat dengan senyum pahit. Feng Hao terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan yang mulia jahat di wilayah api tak berujung. Untungnya, dia tidak bertemu dengan ahli setingkat itu. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Meski begitu, aku masih harus melakukan perjalanan. Aku harus menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Wanita berpakaian putih itu rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa mengabaikan pengorbanannya. Sekarang setelah dia memiliki formula pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, dia punya cara untuk menyelamatkan wanita berpakaian putih itu. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia harus melakukan perjalanan untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Karena itu masalahnya, aku akan melakukan perjalanan bersamamu. Yang mulia evil merenung sebentar sebelum dia tersenyum. Meskipun klan roh api memiliki eksistensi yang setara dengannya, mereka masih takut padanya. Terima kasih sebelumnya, senior. Feng Hao menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Yang mulia evil bisa memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun, dia bukanlah yang mulia, tetapi eksistensi yang mandiri. Yang mulia jahat dan Feng Hao tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tapi dia bersyukur yang mulia jahat bisa mengambil risiko sebesar itu untuknya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku satu dengannya. Terlebih lagi, aku juga berharap seseorang bisa membunuh Raja Iblis Langit Azure. Yang mulia evil tersenyum ketika dia berdiri. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan gaya heroik, Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sarang klan roh api. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mendapatkan buah roh api. Feng Hao mengangguk. Hatinya juga dipenuhi semangat juang. Untuk menyelamatkan wanita berbaju putih, dia harus pergi meskipun dia harus mendaki gunung pedang. Setelah itu, di bawah pimpinan yang mulia jahat, Feng Hao melonjak ke langit dan terbang menuju kedalaman wilayah api tak berujung. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak melihat siapapun dari klan roh api menyerangnya. Itu mungkin karena yang mulia jahat. Orang-orang itu mengawasi kita dari bawah. Yang mulia evil menunduk dan tersenyum. Feng Hao melihat beberapa siluet buram berkedip di magma. Mereka jelas berasal dari klan roh api. Sepertinya senior telah mengintimidasi mereka dan mereka tidak berani bertindak sembarangan. Feng Hao tersenyum. Meskipun sepertinya dia mencoba menyanjung yang mulia jahat, itu juga benar. Jika dia sendirian, dia pasti sudah diserang. Senyuman yang mulia evil sangat menakutkan ketika dia berkata, Di masa lalu, aku hampir menjungkir balikan seluruh klan roh api. Jika bukan karena keberadaan yang tidak lebih lemah dariku, aku akan memusnahkan roh api. Sarang klan sejak lama. Berapa banyak eksistensi yang sekuat dirimu di klan roh api? Feng Hao bertanya dengan heran. Klan roh api memang layak menjadi penduduk asli benua bela diri sejati. Mereka sebenarnya punya dasar seperti itu. Dua, suara yang mulia evil menjadi sedikit serius ketika dia menyebutkan dua keberadaan itu. Rupanya, dia takut dengan dua keberadaan itu. Feng Hao tetap diam. Kalau mereka berdua, sepertinya perjalanan ini memang akan sedikit merepotkan. Hukuman surga wiku seharusnya mampu menekan salah satu dari mereka. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Setelah serangan sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa klan roh api mahir dalam kejutan spiritual. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Itu bagus. Sepertinya kita mempunyai peluang sukses yang tinggi kali ini. Sudut bibir yang mulia jahat terangkat saat dia berkata, itu ada di depan. Setelah mendengar ini, Feng Hao melihat ke depan, dan menemukan bahwa magma di depannya tampak berbeda dari tempat lain. Warna teriknya bahkan lebih pekat. Selain itu, ada beberapa riak energi hukuman surgawi yang muncul di sekujur tubuhnya. Jelas sekali, racun api di dalamnya sangat padat. Tempat ini memang tidak biasa. Feng Hao menjadi berhati-hati. Bagaimanapun, dia menghadapi sekelompok keberadaan kuno. Tapi saat ini, Feng Hao dan Yang Mulia Jahat sudah memasuki sarang klan roh api. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari magma yang mengalir dan menatap Feng Hao dan Yang Mulia Jahat. Suara yang memekatkan telinga terdengar, seolah-olah mengirimkan semacam sinyal. Segera setelah itu, lebih banyak anggota klan roh api muncul, namun tak satupun dari mereka yang bergerak. Semuanya memandang Feng Hao dan Yang Mulia Jahat. Mereka memiliki kesan mendalam terhadap Yang Mulia Jahat. Sebelumnya, orang inilah yang hampir menyebabkan keributan di seluruh klan roh api. Baiklah, ayo berhenti. Kedua orang tua itu seharusnya bisa merasakan kita. Yang Mulia Evil tersenyum tipis sebelum dia berhenti. Feng Hao menganggukkan kepalanya saat dia berdiri berdampingan dengan Yang Mulia Jahat. Saat mereka berdiri di langit, hawa dingin muncul di hatinya saat dia melihat sosok padat di bawah. Jumlah orang dari ras roh api tidaklah sedikit. Melihat mereka, mustahil menghitung jumlahnya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang sangat kuat terdengar. Segera setelah itu, magma di bawah mulai melonjak terus-menerus saat pusaran air besar muncul. Dua sosok yang dipenuhi aura menakutkan perlahan muncul. Mereka bahkan lebih besar dari klan roh api biasa, dan tatapan mereka tertuju pada Yang Mulia Jahat saat mereka muncul. Apa yang kamu lakukan di sini? 2.175 Haha, sejak terakhir kali aku datang ke sini, aku belum masuk ke wilayahmu selama ribuan tahun. Sepertinya kalian berdua hidup cukup baik. Yang Mulia Evil tersenyum sini saat dia melihat kedua ahli dari ras roh api. Ledakan, suara keras terdengar saat dua ahli dari ras roh api keluar dari magma. Dua gelombang api besar melonjak dan aura panas menyapu sekeliling. Bahkan Feng Hao merasakan tubuhnya memanas. Setelah dua gelombang api berlalu, dua sosok muncul di langit. Mereka tampak seperti manusia, tetapi satu-satunya perbedaan adalah kedua ahli itu tampaknya sepenuhnya terkondensasi dari api dan tampak sangat menakutkan. Yang di sebelah kiri adalah Yan Wan, dan yang di sebelah kanan adalah Yan Tu. Mereka bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari ras roh api. Yang Mulia Jahat diam-diam mengirimkan suaranya kepada Feng Hao untuk mengingatkannya agar waspada. Lagi pula, dia pun takut pada kedua ahli ini. Feng Hao mengangguk. Tatapannya bola balik di antara kedua ahli itu. Dia menemukan bahwa aura Yan Wan dan Yan Tu sangat agung. Meskipun mereka juga dibatasi oleh hukum surgawi dan hanya menunjukkan tingkat pengolahan mereka di alam soverein besar setengah langkah, mereka masih cukup kuat. Terakhir kali kamu datang, aku membiarkanmu melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu akan cukup beruntung kali ini? Yan Wan adalah orang pertama yang mengungkapkan ekspresi marah. Api di tubuhnya terus-menerus menari saat dia memandang Yang Mulia Jahat dengan kebencian yang luar biasa. Tatapannya sepertinya ingin memakan Yang Mulia Jahat hidup-hidup. He he, aku di sini bukan untuk bertarung kali ini. Yang Mulia Jahat berkata sambil tersenyum. Dia menerobos ke tempat ini sendirian terakhir kali. Kali ini, dengan Feng Hao di sisinya, setidaknya dia tidak akan kalah jumlah dengan mereka berdua. Dia tidak takut sama sekali. Lalu kenapa kamu ada di sini? Jangan berpikir kami berdua tidak akan berani melakukan apapun padamu. Nada bicara Yantu juga sangat tidak bersahabat. Dia sama sekali tidak menyambut Yang Mulia Jahat. Melihat adegan ini, Feng Hao tanpa sadar mengungkapkan senyuman di wajahnya. Untuk dapat membuat kedua ahli tersebut mengungkapkan ekspresi seperti itu, dapat dibayangkan betapa besar kerugian yang diderita kedua ahli tersebut dari Yang Mulia Jahat. Saya ingin buah roh api dari Anda. Yang Mulia Evil langsung ke pokok permasalahan. Omong kosong, itu tidak mungkin. Yang Mulia Jahat, apakah menurutmu wilayah api tak berujung adalah rumahmu? Flame One dan Flame Two langsung murka saat mendengar kata-kata tersebut. Api di tubuh mereka terus meningkat. Jelas sekali, mereka sudah marah dan bersiap menyerang. Ketika mereka melihat ekspresi nenek moyang mereka, roh api yang tak terhitung jumlahnya di bawah mengeluarkan tangisan yang memekatkan telinga, dan dorongan mereka sangat luar biasa. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Feng Hao sedikit menjadi gelap. Sepertinya tidak mudah mendapatkan buah roh api kali ini. Energi di tubuhnya beredar dengan tenang saat dia menatap kedua pembangkit tenaga listrik itu. Aura di tubuhnya dilepaskan tanpa sadar, menekan kedua pembangkit tenaga listrik itu. Saat aura terus menyebar dari tubuh Feng Hao, ekspresi heran muncul di wajah Yan One dan Yan Two. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Feng Hao tidak lemah sama sekali dari energi yang menyebar dari tubuhnya. Apakah kalian berdua benar-benar tidak akan mempertimbangkan permintaanku? Menurut apa yang aku tahu, pohon roh api dapat menghasilkan sembilan buah roh api sekaligus. Pasti ada cukup banyak untuk klan roh api kalian. Senyuman licik muncul di wajah tenang yang mulia Ivel. Kamu juga tahu kalau pohon roh api hanya berbuah sekali setiap seribu tahun. Tahukah kamu betapa langkanya pohon itu? Kenapa kamu langsung memintanya kepada kami? Kata api dua dengan nada meremehkan. Buah roh api adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di klan roh api mereka. Bagaimana mereka bisa mengeluarkannya tanpa alasan? Yang mulia Ivel terlalu sombong. Itu benar. Buah roh api dapat membantu kami menciptakan ahli tingkat malaikat. Apa menurutmu kami bisa memberikannya kepadamu hanya karena kamu bilang begitu? Flame One menatap dingin ke arah Yang Mulia jahat. Sikapnya juga sangat jelas. Tidak mungkin dia menyerahkannya. Setelah mendengar ini, keheranan terlihat di wajah Feng Hao. Buah roh api ini benar-benar memiliki efek ajaib, dan mampu menciptakan ahli kelas Saint. Sembilan buah setiap seribu tahun. Bukankah itu berarti klan roh api akan memiliki sembilan ahli Saint Reng setiap seribu tahun? Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dingin. Klan roh api memang tidak sederhana. Fondasi ini saja sudah cukup untuk mendominasi seratus klan. Mendengar kata-kata mereka, Yang Mulia jahat mengungkapkan senyuman tidak setuju. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan berpura-pura. Itu benar, Buah roh api memang bisa menciptakan ahli tingkat malaikat untuk klan roh apimu. Namun, Para ahli ini akan terjebak di tingkat malaikat selama sisa hidup mereka. Titik, Tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke alam Kaisar Agung setengah langkah, Apalagi Kaisar Agung yang baru. Mendengar kata-kata Yang Mulia Evil, Ekspresi Flame 1 dan Flame 2 berubah drastis. Yang Mulia kejahatan telah menunjukkan kelemahan ras mereka. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh anggota klan roh api. Bagaimana orang ini mengetahuinya? Hei hei, Jangan lihat aku seperti itu. Lagi pula, Aku sudah lama berada di wilayah api tak berujung. Aku sudah mengamati para ahli yang mengonsumsi buah roh api. Apa aku salah? Yang Mulia Evil tersenyum seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao bertanya dengan bingung. Buah roh api memang bisa membantu mereka menciptakan ahli peringkat suci. Namun, Itu hanya efektif untuk klan mereka. Setelah mengonsumsi buah roh api, Buah roh api dapat menjadi ahli peringkat suci dalam waktu singkat. Namun, Mereka akan terjebak pada level yang sama selama sisa hidup mereka. Mereka tidak akan bisa membuat kemajuan apapun, Jawab Yang Mulia Evil. Mendengar penjelasan ini, Feng Hao merasa lega di hatinya. Ketika dia mendengar bahwa buah roh api dapat menciptakan ahli Sein Reng, Dia terkejut. Namun, Ahli Sein Reng yang diciptakan tidak akan mampu melangkah ke alam Kaisar Agung setengah langkah. Ini benar-benar sebuah tragedi. Terus kenapa? Buah roh api masih merupakan harta langkah klanku. Apakah menurutmu itu milik klanmu dan kamu bisa mengambilnya sesukamu? Kalau bukan karena klanku telah dipenjara di sini, Kami mungkin tidak takut padamu, orang luar. Yan Yi mengatupkan giginya dan berkata, Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dunia ini mengikuti hukum rimba. Kami lebih kuat darimu, Jadi kami punya hak untuk berbicara. Suara Yang Mulia Jahat berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat ke arah api satu dan api dua. Maksudmu kamu ingin merebutnya? Suara Flame One dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya ketika dia mendengar kata-kata Yang Mulia Evil. Dia melambaikan tangannya dan ratusan aura kuat menyebar. 2.176 Yang Mulia Evil menggelengkan kepalanya dan memandang Yan Wan dan Yan Tu sambil tersenyum. Jika aku ingin merebutnya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa aku harus repot-repot berbicara dengan kalian? Lalu apa yang kamu inginkan? Yan Wan dan Yan Tu bertukar pandang dengan keheranan di mata mereka. Jelas sekali, Tindakan Yang Mulia Jahat telah melampaui ekspektasi mereka. Menukarkan Yang Mulia Evil secara langsung menyatakan niatnya. Bahkan Feng Hao terkejut dengan kata-katanya, tapi dia tetap tenang. Dia tidak mengerti mengapa Yang Mulia Kejahatan tiba-tiba berubah pikiran. Haha, apa yang kamu punya yang bisa kamu tukarkan denganku? Yan Yi tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Yang Mulia Jahat dan Feng Hao saat senyuman menghina muncul dari sudut mulutnya. Memang benar, barang biasa tidak berguna bagi klan roh api. Bahkan jika Yang Mulia Jahat memiliki sumber daya yang sangat besar, mustahil baginya untuk menukar barang biasa dengan buah roh api. Feng Hao juga memandang Yang Mulia Jahat dengan ragu, karena perkembangan situasi selalu berbeda dari apa yang telah mereka sepakati. Terlebih lagi, sejauh yang dia tahu, keduanya tidak memiliki apapun yang layak ditukar. Jika aku mengingatnya dengan benar, Nenek Moyang Klanmu sedang tertidur lelap di kedalaman wilayahmu, kan? Yang Mulia Evil berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, Feng Hao tercengang. Mungkinkah ada ahli tersembunyi di klan roh api? Wajah Yan Wan dan Yan Tu berubah saat mereka berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jelas sekali, Yang Mulia Jahat tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Namun, dia sudah menebaknya dari perubahan ekspresi Flame One dan Flame Two. Yang Mulia Evil masih memasang ekspresi santai di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, Jangan sembunyikan. Jika bukan karena leluhurmu, klan roh apimu tidak akan ada hari ini. Aku tidak ikut campur dalam masalah ini saat itu, tapi aku mengetahuinya. Wajah Yan Wan dan Yan Tu berubah muram saat mereka menatap Yang Mulia Jahat. Yang Mulia Kejahatan benar. Ketika penguasa primordial turun, dia ingin memusnahkan seluruh klan roh api. Namun karena nenek moyang klan roh api, leluhur api, mereka berhasil menghindari nasib dimusnahkan. Namun karena itu, leluhur api tertidur lelap. Bahkan setelah sekian lama, dia masih belum bangun karena leluhur api kekurangan salah satu dari tiga jiwanya. Aku bisa memberimu cara untuk menyelamatkan leluhur api, kata Yang Mulia Jahat dengan lugas. Kata-katanya benar-benar mengejutkan Yan Wan dan Yan Tu. Yang Mulia Jahat bahkan tahu tentang luka-luka leluhur api, jadi masalah ini tidak bisa disembunyikan darinya. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikutlah denganku. Ekspresi Yan Wan berubah tanpa batas. Pada akhirnya, dia berkompromi dan langsung mengundang Yang Mulia Jahat dan Feng Hao. Yang Mulia Jahat terkekes sambil melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Feng Hao mengikutinya. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat Feng Hao menggaruk kepalanya. Tapi karena Yang Mulia Jahat yakin, itu mungkin bukan hal yang buruk. Yan Wan dan Yan Tu berjalan di depan. Yan Wan melambaikan tangannya dan pusaran terdistorsi terbentuk sebelum mereka berdua masuk. Yang Mulia Jahat dan Feng Hao mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, pandangan mereka menjadi kabur. Ketika kembali normal, Feng Hao menyadari bahwa dia sudah berada di ruang lain. Itu seperti sebuah istana hitam. Meski udaranya masih dipenuhi panas, namun tidak sekuat saat mereka berada di wilayah api tak berujung. Di mana kita, Feng Hao mau tidak mau mengungkapkan ekspresi tertarik. Mungkinkah mereka telah meninggalkan wilayah api tak berujung? Ini adalah bagian terdalam dari wilayah api tak berujung. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa ini adalah sebuah istana. Ini hanyalah sebuah dunia kecil yang diciptakan oleh mereka berdua. Jika kamu dengan ceroboh menerobos masuk, kamu harus menghadapi magma yang tak ada habisnya. Titik petik dua, Yang Mulia Jahat terkekeh. Senior, kamu seharusnya berada di sini terakhir kali, kan? Sudut bibir Feng Hao terangkat. Jika tebakannya benar, ini seharusnya menjadi area terlarang klan roh api. Tidak, tapi aku hampir sampai terakhir kali. Apakah kamu melihat pohon merah menyala di depan? Itu pohon roh api, Yang Mulia Ivel tersenyum sambil menunjuk ke depan. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Benar saja, ada sebatang pohon kecil di sudut istana yang terus bergoyang dan memancarkan cahaya dewa merah. Tingginya kira-kira setengah dari tinggi seseorang dan ada sembilan gumpalan cahaya yang tergantung di atasnya. Dia tidak tahu apa itu. Itu adalah buah roh api yang belum matang sepenuhnya. Sepertinya akan matang dalam beberapa tahun. Ekspresi yang mulia jahat berubah ketika dia melihat pohon berwarna merah menyala. Lagi pula, mustahil menemukan buah roh api di benua bela diri sejati. Bisa dikatakan pohon roh api ini adalah satu-satunya di dunia. Baiklah, ini adalah area terlarang dari klan roh api. Membawa kalian berdua ke sini sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan kami, kata Yan Wan dengan suara serius. Memang benar, kami bahkan pernah melihat pohon roh api. Yang mulia jahat terkekeh, ekspresinya tidak terduga. Huh, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh kita berdua. Kita bisa mengatur segalanya di sini, termasuk kalian berdua. Wajah Yan Wan sedikit marah saat melihat ekspresi yang mulia jahat. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang menyukai barangnya diidam-idamkan oleh orang lain. Jangan khawatir. Mari kita mulai bisnisnya. Yang mulia evil tersenyum ketika ekspresinya kembali normal. Dia memandang Yan Wan dan Yan Tu dan berkata, saya akan menyerahkan metodenya, tapi saya ingin tiga buah roh api sebagai gantinya. Apakah kamu mempermainkan kami? Bukankah hanya satu? Yan Tu adalah orang pertama yang marah. Yang mulia jahat, saya harap pertukaran ini adil. Wajah Yan Wan gelap, yang mulia kejahatan telah berubah pikiran terlalu cepat. Alasan kenapa aku bilang aku hanya menginginkannya adalah karena aku tidak berniat menyerahkan metodenya. Namun, karena kalian tidak mau memberikannya kepadaku, aku hanya bisa menaikkan harganya. Yang mulia evil dengan acuh tak acuh berkata saat sudut bibirnya terangkat. Buah roh apimu unik, tapi bukankah metodeku juga unik? Selain aku, tidak ada seorang pun di benua bela diri sejati yang tahu cara merekonstruksi tiga jiwa spiritual. Kamu bisa bertanya pada adik kecil di sampingku tentang hal ini. Dia hanya bersekongkol denganmu. Yan Tu berbicara dengan nada meremehkan. Dia sangat tidak senang dengan perubahan hati Yang Mulia jahat. Menurutnya, selain klan roh api, semua makhluk lainnya sangat licik. Yan Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Yan Tu tutup mulut. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Feng Hao saat dia bertanya dengan sikap acuh tak acuh, apakah ini benar? 2177 Yang Mulia jahat tahu bahwa leluhur api sangat penting bagi Yan Yi dan bahkan seluruh suku roh api. Bagaimanapun, leluhur api adalah pendiri seluruh suku roh api. Setelah mendengar jawaban tegas Feng Hao, Yan Yi mulai merenung. Feng Hao tidak berbohong. Ini adalah sesuatu yang dia tahu. Yang Mulia jahat memang memiliki metode untuk merekonstruksi tiga jiwa. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa alasan leluhur api tertidur lelap adalah karena jiwa bumi leluhur api telah dihancurkan oleh penguasa primordial. Tiga buah roh api tidaklah berarti bagi suku roh api. Meski dikatakan hanya matang sekali setiap seribu tahun, suku roh api masih memiliki persediaan setelah bertahun-tahun. Lagipula, tidak setiap generasi memiliki begitu banyak ahli yang ingin mencapai level sane. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa untuk mengonsumsinya. Baiklah, aku menyetujui persyaratanmu. Yan Wan membuat keputusannya setelah perenungan singkat. Jika dia bisa merekonstruksi salah satu dari tiga jiwa leluhur api dan membangunkannya, tiga buah roh api pasti akan menjadi keuntungan baginya. Kakak, ini secercah kengganan muncul di wajah Yan Tu ketika dia melihat persetujuan Yan Wan. Perubahan hati yang mulia evil membuatnya merasa seperti sedang dipermainkan. Yan Wan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Yan Tu tetap diam. Setelah itu, dia memandang yang mulia jahat dan berbicara dengan suara yang dalam. Kami menyetujui syarat ini. Saya harap Anda tidak berubah pikiran lagi. Bagaimana aku mengatakannya? Transaksi yang adil dan damai. Yang mulia evil terkekeh setelah mendengar persetujuan Yan Wan. Feng Hao melirik yang mulia jahat. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Pil pengembalian jiwa sembilan revolusi adalah ciptaannya sendiri dan sangat berharga. Bagaimana dia bisa menyerahkannya hanya karena tiga buah roh api? Segera setelah itu, Yan Wan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya merah menyala menghantam ruangan dan dengan cepat membentuk pusaran. Selanjutnya, tiga lampu ilahi berwarna merah menyala meledak dan terus mendarat di depan yang mulia jahat. Ambillah. Ini adalah tiga buah roh api. Kamu harus menyerahkan metodenya. Yan Wan berbicara tanpa ekspresi apapun. Yang mulia jahat dan Feng Hao melihat ketiga bola cahaya ilahi yang melayang di depan mereka dan dengan hati-hati mengidentifikasinya sebelum Yang mulia jahat menganggupkan kepalanya. Itu memang buah roh api. Buahnya seukuran kepalan tangan. Itu penuh dengan gundukan dan gundukan, tapi mengeluarkan aura yang sangat panas. Ketika Feng Hao melihat buah roh api ini, hatinya sedikit bersemangat. Lagi pula, menemukan buah roh api berarti dia akan memiliki satu bahan yang lebih sedikit untuk pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan semua bahan lebih cepat. Menyempurnakan sembilan revolusi jiwa mengembalikan eliksir dan menyelamatkan wanita berbaju putih adalah prioritas utamanya saat ini. Yang mulia evil mengambil tiga buah roh api dengan lambayan tangannya. Dia kemudian menoleh ke Feng Hao dan berkata, kamu seharusnya membawa surat pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, kan? Gunakan indra ilahimu untuk mencetak bagian tentang menciptakan jiwa bumi dan mengirimkannya kepada mereka. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, sebuah gulungan kulit domba kuno muncul di tangannya. Dia membukanya dan segera menarik perhatian Yan Wan dan Yan Tu. Tatapan Flame Wan dan Flame Tu mulai menyala karena kegembiraan. Metode untuk membangkitkan leluhur api dicatat di dalam buku. Feng Hao melirik mereka. Dia dengan jelas memahami makna dibalik tindakan yang mulia jahat. Dia memberitahu Yan Wan dan Yan Tu bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan metode ini. Dia dengan lembut menutup matanya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang tak terbatas secara langsung mencetak metode tersebut. Ketika dia membuka matanya lagi, riak Divine Sense muncul. Tubuh Yan Wan sedikit terkejut saat dia secara langsung menahan rasa ilahi ini. Pada saat yang sama, dia juga menahan metode yang terkandung dalam Divine Sense ini. Sesaat kemudian, Yan Wan secara bertahap mencernanya. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Ini karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi terlalu mencengangkan. Bahkan dengan suku naga api saat ini, akan lebih sulit bagi mereka untuk mengumpulkannya dibandingkan dengan Feng Hao. Ini adalah metode yang menargetkan jiwa bumi. Jika aku tidak salah, kamu juga harus memiliki metode untuk memurnikan jiwa surgawi dan jiwa takdir. Aku akan menggunakan enam buah roh api lagi untuk menukarnya. Yan Wan merenung sejenak sebelum dia berbicara. Feng Hao tetap diam. Dia menyerahkan keputusan itu kepada Yang Mulia Kejahatan. Bagaimanapun, metode ini bisa dikatakan diciptakan olehnya. Hanya dia yang mempunyai wewenang untuk melakukan pertukaran. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kalian telah memanfaatkanku untuk ketiga buah roh api ini. Yang Mulia Evil mengerutkan bibirnya dan langsung menolak. Yan Wan sedikit serakah. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia diam-diam berpikir bahwa memang demikianlah masalahnya. Cara ini bisa dikatakan unik dan sangat berharga. Bagaimana dia bisa menukar beberapa buah roh api saja? Jika bukan karena Feng Hao datang kali ini, Yang Mulia Jahat tidak akan melakukan pertukaran apapun yang terjadi. Bahkan jika itu hanya pil pengembalian jiwa sembilan revolusi untuk jiwa bumi. Ekspresi Yan Wan sedikit berubah. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ini karena dia tahu Yang Mulia Jahat pasti tidak akan menyerahkan metode seperti itu dengan mudah karena itu sangat jarang. Baiklah, biarkan saja. Aku dianggap menderita kerugian dalam pertukaran ini. Yang Mulia Evil melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Namun, Yantu dengan dingin berkata pada saat ini, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah rumahmu? Bahwa kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Suasana langsung membeku setelah kata-kata tersebut diucapkan. Ekspresi Yang Mulia Jahat berubah sedikit suram dan menjadi lebih dingin. Dia menatap lurus ke arah Yantu dan berkata, Mungkinkah kamu berniat membuatku tinggal di sini? Yan satu tidak mengatakan apapun. Karena Yantu pun telah berbicara, dia bersedia melihat perkembangan situasi. Setidaknya, dia ingin memberitahu Yang Mulia Kejahatan bahwa area terlarang dari klan roh api bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Namun, dia mengambil langkah maju dan mengeluarkan aura kuatnya. Kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan telah berkumpul di tangannya. Sikapnya sangat jelas. Dia tidak takut berkelahi. Yan Wan dan Yantu tercengang saat melihat aura keluar dari tubuh Feng Hao. Kekuatan Feng Hao telah melampaui ekspektasi mereka. Biarkan mereka pergi. Yan satu ragu-ragu sejenak. Meskipun ini adalah area terlarang dari klan mereka, dia pada akhirnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat mereka berdua tetap tinggal. Karenanya, dia hanya bisa menyerah. Yang Mulia Jahat terkekeh. Sepertinya dia sudah menduga hasil ini. Dengan jentikan lembut jarinya, dia membuka ruang dan pusaran muncul. Jika aku punya kesempatan, aku akan melakukan perjalanan ke daerah terlarangmu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yang Mulia Jahat langsung meninggalkan area terlarang bersama Feng Hao, meninggalkan dua orang berwajah pucat. Kata-kata Yang Mulia Evil jelas merupakan sebuah provokasi. 2178. Feng Hao tidak mengeluarkan suara setelah meninggalkan area terlarang klan Roh Api. Meskipun dia penasaran dengan tindakan Yang Mulia Jahat, perjalanannya tidak sia-sia karena dia telah memperoleh buah Roh Api. Apakah Anda penasaran mengapa saya memberi mereka metode untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi? Yang Mulia Jahat berjalan di depan tanpa menoleh, seolah dia tahu apa yang ada dalam pikiran Feng Hao. Ya, Feng Hao mengangguk. Dia tidak menyangkalnya. Secara logika, klan Roh Api dipenjara di sini. Jika leluhur api pulih, dia akan memimpin klan Roh Api kembali ke tanah. Saat itu, banyak orang biasa yang akan mengalami musibah. Haha, kamu terlalu khawatir. Dengan kemampuan Flame One dan Flame Two, mereka mungkin bisa mengumpulkan cukup banyak material di benua bela diri sejati. Namun, mereka saat ini terjebak di wilayah api tak berujung. Mereka bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah keluar dari benua bela diri sejati, apalagi menyempurnakannya. Yang Mulia Jahat tersenyum. Saya yakin mereka sangat menyadari hal ini, jadi mengapa mereka setuju? Feng Hao mengerutkan alisnya. Mereka jelas tahu bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan materi, tetapi mereka tetap setuju. Bukankah itu sia-sia? Ini adalah harapan terakhir mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu tidak mungkin, itu masih lebih baik dari sebelumnya. Sekarang formulanya ada di tangan mereka, mereka dapat melihat harapan untuk membangkitkan leluhur api. Tentu saja, mereka tidak akan menolaknya. Yang Mulia Jahat menyeringai. Aku mengerti. Aku khawatir mereka akan menerobos batasan itu dengan segala cara di masa depan dan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan material. Feng Hao merasa lega di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa Yang Mulia Jahat akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Orang-orang dari Klan Roh Api pasti akan terus menyerang pembatasan dalam upaya untuk meninggalkan wilayah api tak berujung. Mereka harus meminta izin saya jika ingin pergi. Bibir Yang Mulia Evil membentuk senyuman dingin. Ekspresi mengejek muncul di matanya saat dia berkata, lagi pula, bukan berarti aku tidak punya rencana cadangan. Rencana cadangan. Feng Hao tercengang. Dialah yang menyerahkan formulanya, jadi sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Mengapa Yang Mulia Evil mengatakan bahwa dia punya rencana cadangan? Mungkinkah yang tercatat di formula bukanlah ramuan pemulihan jiwa sembilan revolusi yang sebenarnya? Resepnya benar. Yang Mulia Jahat tertawa terbahak-bahak, menatap Feng Hao, dan berkata dengan suara rendah, tetapi leluhur yang tidak memiliki lebih dari sekedar jiwa bumi. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Jadi begitulah adanya. Jika itu masalahnya, bahkan jika Rasro Api mampu mengumpulkan semua bahan dan menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, itu akan sia-sia karena leluhur api masih kekurangan jiwa. Mereka bahkan tidak tahu tentang hal ini. Saat itu, ketika penguasa primordial bertarung dengan leluhur api, aku berada di sisinya sepanjang waktu. Aku ingat dengan jelas bahwa jiwa kehidupan dan jiwa bumi leluhur api dihancurkan dengan paksa. Yang Mulia Evil tertawa dingin. Tidak peduli apa, Yan Zhu tidak punya cara untuk bangun kecuali dia bisa mendapatkan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi dari Feng Hao. Saya pasti akan menyimpan resep ini dengan aman. Yakinlah, senior. Feng Hao terkejut. Ia langsung memahami arti dibalik kata-kata tersebut dan langsung menjamin bahwa resep obat ini pasti tidak akan bocor. Aku percaya padamu. Terlebih lagi, alasan kenapa aku meminta tiga buah roh api kali ini adalah karena aku ingin meminta bantuanmu. Yang Mulia Evil menganggup dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Anda ingin saya membantu Anda menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Feng Hao tidak bodoh. Dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata yang Mulia jahat. Ketika dia memikirkan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi dalam resep obat, itu membutuhkan dua buah roh api. Di antara pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, tingkat rendah terkait dengan jiwa bumi. Meskipun bahan-bahan yang dibutuhkan sangat rumit, Feng Hao yakin dia bisa mengumpulkan semuanya jika dia meluangkan waktu. Namun, life souls berbeda. Meskipun bahan yang dibutuhkan kira-kira sama dengan jiwa bumi, jumlahnya dua kali lebih banyak. Dengan kata lain, Feng Hao perlu mengumpulkan tiga set bahan untuk pil pengembalian jiwa sembilan revolusi, yang meningkatkan kesulitan lebih dari dua kali lipat. Ini karena banyak bahan-bahannya tidak lagi dapat ditemukan di benua bela diri sejati. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya di tempat berbahaya, mungkin tidak ada tiga set bahannya. Benar, aku memerlukan pil jiwa kehidupan dari pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Yang mulia evil berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya juga menjadi sangat serius. Karena kematiannya, aku bisa merasakan kekuatanku memudar hari demi hari. Aku takut aku akan mati total dalam waktu kurang dari seratus tahun. Namun, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membangun kembali jiwa hidupku. Saya akan dapat kembali ke kondisi puncak saya sebelumnya. Feng Hao terdiam. Seratus tahun bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Namun, dia tidak tahu kapan dia bisa mengumpulkan semua bahan untuk pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Jika itu hanya satu pil jiwa bumi, dia yakin bisa menyelesaikannya dalam beberapa tahun. Namun, Feng Hao tidak terlalu percaya diri untuk menambahkan pil jiwa kehidupan lainnya. Saya tahu ini mungkin sangat sulit bagi Anda, tetapi ini adalah pilihan terakhir saya. Yang mulia jahat menghela nafas. Kamu bisa menyempurnakan pil jiwa bumi terlebih dahulu, lalu bantu aku menemukan bahan untuk pil jiwa kehidupan. Selama kamu punya kesempatan dalam seratus tahun, aku tidak tahu apakah masih ada waktu lagi. Yang mulia jahat tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Feng Hao tahu bahwa jika dia tidak dapat membantunya menyempurnakan pil jiwa bumi dalam waktu seratus tahun, Yang mulia baik dan jahat akan sepenuhnya lenyap dari dunia ini dan tidak ada lagi. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa menemukannya. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Feng Hao mengertakan gigi. Dia tidak bisa menolak permintaan ini. Bukan hanya karena Yang mulia baik dan jahat, tetapi juga karena buah roh api dan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Feng Hao harus membantu Yang mulia jahat bagaimanapun caranya. Baiklah, selama kamu setuju. Yang mulia evil tersenyum saat melihat Feng Hao menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wilayah api yang tak ada habisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika ini tidak berhasil, maka dia hanya bisa menyalahkan surga karena menginginkan dia mati. Setelah terbang selama jangka waktu tertentu, keduanya kembali ke platform terapung dan Feng Hao menerima buah roh api dari Yang mulia jahat. Dia akan pergi. Saat ini, Feng Hao tidak punya banyak waktu. Tunggu. Namun, pada saat ini, Feng Hao dihentikan oleh Yang mulia jahat karena alasan yang tidak diketahui. Feng Hao berbalik dan memandang Yang mulia jahat dengan bingung. Apakah ada hal lain yang memerlukan bantuannya? 2179 Feng Hao terkejut sejenak, tapi dia segera mengangguk mengakui. Dia sudah berada di alam Kaisar Agung setengah langkah kesempurnaan Agung. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Tampaknya jaraknya sangat dekat, tetapi hanya para ahli yang berdiri di depan pintu yang tahu seberapa jauh langkah ini. Melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya, meskipun itu sia-sia, mereka hanya bisa mati dengan penyesalan di depan pintu ini. Menjadi penguasa besar tidaklah sama seperti sebelumnya. Aku yakin kamu juga bisa merasakannya. Di masa lalu yang berkembang pesat, dengan bakatmu, belum lagi menjadi penguasa besar, kamu bahkan bisa menjadi penguasa. Yang mulia jahat menghela nafas. Dia sangat menghargai Feng Hao. Aku tahu. Jalan surgawi terbelenggu. Siapapun yang menerobos menjadi Kaisar Agung akan membuka belenggu jalan surgawi. Pakar sepertimu tidak akan lagi terjebak di alam Kaisar Agung setengah langkah. Kamu akan mendapatkan kembali jati dirimu yang sebenarnya. Kekuatan. Feng Hao tersenyum. Dia sudah mengetahui hal ini ketika dia berada di dunia penglai. Meskipun dia saat ini berada di benua bela diri sejati, ada banyak keajaiban di sini, di dunia penglai, dan di benua seratus ras. Mereka semua ingin mencapai hegemoni Kaisar Agung, sehingga kejayaan zaman kemasan kuno dapat muncul kembali. Menembusnya bukanlah hal yang baik. Yang mulia kejahatan menggelengkan kepalanya. Suaranya dipenuhi kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Feng Hao bingung. Bukankah lebih baik menerobos ke alam Kaisar Agung dan mengembalikan kejayaan zaman kuno? Dengan cara ini, masa kejayaan di mana ratusan aliran pemikiran dan pakar memperjuangkan hegemoni akan turun, dan pakar seperti mereka tidak perlu khawatir budidaya mereka akan dibatasi. Haha, kamu terlalu naif. Yang mulia jahat menggelengkan kepalanya dan berkata, izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Saat ini, Kaisar Agung, penguasa ilahi, dan bahkan penguasa telah menekan budidaya mereka ke alam Kaisar Agung setengah langkah. Seringkali, mustahil untuk membunuh masing-masing orang. Lainnya kecuali kamu menggunakan beberapa trik. Itu juga karena semua ahli di benua bela diri sejati dan dunia pengelai telah jatuh ke dalam masa damai karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membunuh yang lain. Bahkan jika Dewa Ilahi melawan Kaisar Agung, tidak ada yang bisa dilakukan. Hasil yang bisa dibicarakan. Kultivasi semua orang ditekan. Saat seseorang menjadi Kaisar bela diri dan menerobos belenggu hukum surgawi, mereka akan bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka yang sebenarnya. Pernahkah Anda membayangkan konsekuensinya? Mendengar ini, Feng Hao terkejut. Dia benar-benar belum memikirkan hal ini secara detail. Banyak orang yang berjuang demi menjadi Kaisar, bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Ambil contoh dia, tidak peduli apakah itu untuk seluruh umat manusia atau untuk orang-orang yang ingin dia lindungi, dia harus menjadi lebih kuat. Menjadi Kaisar Agung selangkah lebih awal dari yang lain akan memungkinkan seseorang memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun, setelah mendengar kata-kata yang mulia jahat, dia tiba-tiba berpikir bahwa jika belenggu dao surgawi dipatahkan karena seseorang menjadi Kaisar bela diri, kemungkinan besar itu bukanlah era yang berkembang, tetapi era kegelapan yang sebenarnya. Semua ahli dari zaman kuno yang selamat telah lahir. Tanpa belenggu dao surgawi, beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang benar-benar melampaui suara semua makhluk hidup. Yang menyertai mereka adalah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mayat para ahli. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak berani membayangkan kejadian seperti itu karena pada saat itu, penguasa surgawi bukanlah yang terkuat. Hanya dengan begitu kekuatan tirani paragon akan ditampilkan. Jika satu atau dua karakter seperti Azuray Sky Ark Devil Sovereign muncul, seberapa jauh kiamat akan terjadi. Yang mulia evil tersenyum acuh-ta'acuh saat melihat perubahan ekspresi Feng Hao. Ia berkata, Alasan kenapa aku memberitahumu hal ini adalah karena kau lah yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Kaisar bela diri. Bahkan anak dari akademi itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Tentu saja, itu belum tentu benar. Lagi pula, pada levelmu, kamu hanya kekurangan sedikit peluang. Siapapun bisa menjadi Kaisar bela diri, dan siapapun juga bisa menjadi Kaisar bela diri. Jadi kau memberitahuku hal ini agar aku bisa mempertimbangkan pro dan kontra ketika aku menjadi Kaisar bela diri. Feng Hao berkata dengan lembut. Seluruh keberadaannya menjadi husuk. Tampaknya tidak mudah baginya untuk menjadi Kaisar bela diri. Tidak, aku ingin kamu mengetahui apa yang kamu perlukan ketika menjadi Kaisar bela diri. Yang mulia evil berkata dengan lugas. Apa yang aku perlukan? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang mulia jahat terlalu mendadak, menyebabkan dia berpikir keras sejenak. Iya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi Kaisar bela diri? Dia mulai berpikir secara mendalam tentang apa yang dia butuhkan ketika dia menjadi Kaisar bela diri dan menerobos ke alam berikutnya. Yang mulia evil memandang Feng Hao dengan ekspresi tenang. Dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah Feng Hao memikirkan pertanyaan ini sendiri. Dia bahkan mungkin bisa mengambil langkah itu secara langsung. Feng Hao merilekskan tubuhnya dan menutup matanya. Dia mulai membenamkan dirinya dalam pikirannya. Saat ini, hanya ada satu pertanyaan di benaknya, dan itulah yang dia butuhkan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah membangunkan tubuh bela diri ilusi dari sampah tingkat rendah. Segala macam pengalaman telah ia alami dan memperoleh banyak hal, termasuk menjadi pelindung umat manusia. Dia memikul harapan yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia di pundaknya. Di saat yang sama, dia juga kehilangan banyak hal. Suiyue, yang paling mencintainya, dan gurunya, Yao Lao, yang telah menemaninya dan menyaksikannya tumbuh hingga seperti sekarang ini. Keduanya telah mengorbankan hidup mereka untuknya. Ada kerugian dan ada keuntungan. Inilah hidup Feng Hao. Ketika dia tahu bahwa Suiyue dan Yao Lao telah mati demi dia, suasana hatinya juga sangat sedih. Namun, dia juga jelas tahu bahwa dia harus terus menjadi lebih kuat. Hal ini karena dia tidak hidup sendirian. Masih ada ras manusia, istri tercinta, dan putri manisnya. Dia perlu melindungi mereka semua. Kekuatan. Kata ini tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. Yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan. Kekuatan untuk menjadi kaisar bela diri. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Dia ingat seseorang pernah berkata bahwa kemunculan setiap kaisar bela diri di dunia ini mewakili jalan alam semesta yang berbeda. Untuk menjadi kaisar agung, seseorang harus memahami moralitas yang berbeda dari orang biasa. Hanya dengan begitu seseorang bisa memenuhi syarat untuk menjadi kaisar bela diri. Selain kekuatan hukuman surgawi, ada jenis kekuatan lain di tubuhnya. Itu adalah kehendak pertempuran. Battle Will juga merupakan sejenis kekuatan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi kaisar bela diri melalui pertempuran Will. Ini adalah kesempatannya. Adapun kekuatan hukuman surgawi, itu tidak mungkin. Hukuman surgawi adalah kekuatan jalan surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya dan battle will yang kuat muncul dari tubuhnya. 2180. Yang mulia Ivel menganggup ketika dia melihat perubahan mendadak Feng Hao. Ekspresi kekaguman yang nyaris tak terlihat muncul di matanya. Tampaknya Feng Hao telah menemukan jalannya sendiri dan telah bekerja keras untuk mengejarnya. Bukan tidak mungkin bagi orang-orang untuk mengejar kekuatan tertinggi secara membabi buta saat hidup di dunia ini, namun para ahli sejati tahu betul apakah kekuatan yang mereka kejar cocok untuk mereka. Hanya kekuatan pamungkas yang cocok untuk mereka yang dapat membuat mereka benar-benar mencapai puncak. Kamu hanya melewatkan satu langkah. Kamu dapat memicu peluang kapan saja dan menerobos menjadi kaisar agung sejati. Yang mulia Ivel memandang Feng Hao dari atas ke bawah. Dia merasa Feng Hao seperti botol meluap yang bisa meledak kapan saja. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Cahaya ilahi di mata Feng Hao berangsur-angsur menghilang. Dia memperoleh banyak hal dari momen pencerahan singkat itu. Jika dia tenang dan memahaminya, dia mungkin bisa menyentuh kehendak langit. Namun, Feng Hao tidak akan membuat terobosan dalam jangka pendek. Menerobos dunia sama dengan membuka belenggu dunia. Dia tidak akan mampu menghadapi semuanya dengan kultifasinya saat ini. Dia harus menunggu wanita berbaju putih itu bangun sebelum dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi segalanya setelah terobosan. Masa depan bukanlah masa keemasan, tapi dunia yang penuh pembantaian dan kekacauan. Pergilah. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi dalam seratus tahun. Yang mulia kejahatan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia telah menaruh harapan terakhirnya pada Feng Hao. Jangan khawatir, senior. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil jiwa kehidupan. Feng Hao menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia melewati batasan dan kembali ke lorong gelap. Setelah melewati lorong gelap yang panjang, Feng Hao kembali ke hutan neter. Namun, papan catur berubah sekali lagi setelah dia meninggalkan lorong itu. Pintu masuk lorong itu disegel. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Jika dia tidak menemukan keajaiban papan catur, dia tidak akan tahu bahwa ras misterius itu ada di bawah tanah. Mereka pernah menjadi penduduk asli benua Zen Wu. Melirik buah roh api di tangannya, Feng Hao langsung melayang ke langit dan pergi. Tidak ada gunanya lagi baginya untuk tetap tinggal di hutan neter. Sekarang, dia ingin kembali ke Akademi dan mendapatkan semua bahan obat untuk pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi dengan bantuan Akademi. Pada saat ini, dia telah mencapai alam Kaisar Agung setengah langkah. Meskipun hutan neter cukup jauh dari Akademi, tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao untuk tiba di Akademi dengan kecepatannya yang meningkat. Tapi ketika dia kembali ke Akademi, dia bisa merasakan awan suram menutupi alis semua orang. Hatinya tenggelam dan dia segera pergi mencari Radiant Sun Soverein. Kamu kembali. Radiant Sun Soverein jelas sedikit terkejut melihat Feng Hao. Iya, aku baru saja kembali, tapi aku merasa sesuatu yang besar telah terjadi. Feng Hao mengangkat bahunya dan menatap Luminus Sun Soverein. Jelas sekali, ekspresi orang itu juga tidak terlalu bagus. Kamu tidak berhasil menemukan Azure Sky, kan? Penguasa matahari bercahaya tersenyum pahit. Dia sepertinya mengira Feng Hao tidak akan bertemu dengan Azure Sky Archdevil Soverein kali ini. Iya, dia berhasil melarikan diri. Namun, Huangfu Ushuang juga telah meninggalkannya dengan selamat. Satu-satunya kekhawatiranku adalah anakku dibawa pergi olehnya. Feng Hao berkata tanpa daya. Dia datang terlambat dan tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Anakmu, itu artinya Huangfu Ushuang telah melahirkannya. Luminus Sun Soverein tertegun sejenak sebelum dia bertanya. Iya, aku tidak bisa menemukan keberadaan penguasa Iblis Agung Langit Azure saat ini. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu pada bayi itu. Feng Hao menghela nafas. Saat ini, dia tidak bisa merasakan di mana aura Azure Sky Demon Soverein berada. Sepertinya pembunuhan baru-baru ini disebabkan oleh Azure Sky Arc Devil Soverein. Luminus Sun Soverein merenung sejenak sebelum dia mengerutkan alisnya. Pembunuhan. Feng Hao berkata dengan heran. Mungkinkah sesuatu terjadi ketika dia berada di bawah tanah? Sejak beberapa waktu yang lalu, ada beberapa ahli Sein yang terbunuh secara misterius. Terlebih lagi, kematian mereka sangat mirip. Semua darah di tubuh mereka telah disedot hingga kering. Kamu curiga itu adalah Azure Sky Arc Devil Soverein. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Mengapa Azure Sky Arc Devil Soverein akan mengambil tindakan terhadap para ahli Sein? Meskipun dia terluka parah, kekuatan seorang ahli Sein terlalu lemah untuknya. Bahkan jika dia melahap lebih dari seratus, itu tidak akan banyak berguna baginya. Di benua bela diri sejati, hanya dialah yang berani melakukan hal seperti itu. Penguasa matahari bercahaya dengan sungguh-sungguh berkata, Awalnya, kami tidak menemukannya. Namun, karena beberapa ahli Sein di akademi juga terbunuh, kami mulai menyelidikinya. Pada akhirnya, kami menemukan bahwa banyak ahli Sein telah meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal di akademi? Feng Hao bertanya. Awalnya, tidak banyak pakar Sein di akademi. Namun, dengan hilangnya kuil Daois, banyak pakar Sein bergabung dengan akademi. Lagipula, benua bela diri sejati sangat luas dan jumlah ahli Sein tidak sedikit seperti yang terlihat di permukaan. 9. Selain enam yang ditemukan di tempat lain, totalnya ada 15. Ini baru setengah bulan, kata penguasa matahari bercahaya tanpa daya. 15 ahli Sein telah meninggal dalam waktu setengah bulan. Bahkan Feng Hao terkejut saat mendengar nomor itu. Hal ini tidak sesederhana kelihatannya. 15 ahli Sein, selain Azure Sky Archdevil Sovereign, siapa lagi yang begitu kejam? Sepertinya Azure Sky Archdevil Sovereign telah menahan diri, dan baru memperlihatkan taringnya sekarang. Feng Hao menyipitkan matanya saat niat membunuh yang tak ada habisnya meledak. Tapi anehnya, membunuh para ahli Sein tidak ada gunanya baginya. Lebih baik dia mencari kaisar setengah langkah yang belum bergabung dengan Akademi. Penguasa matahari bercahaya tersenyum pahit. Dia juga tidak mengerti mengapa Azure Sky Archdevil Sovereign melakukan hal seperti itu. Kelihatannya, kita harus segera membunuh penguasa Iblis Langit Hijau. Begitu dia pulih, aku khawatir itu akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Ekspresi Feng Hao menjadi sangat suram ketika sebuah rencana samar-samar terbentuk di benaknya. Saat ini, para ahli Sein di Akademi tidak diperbolehkan meninggalkan Akademi untuk sementara waktu karena pertimbangan keselamatan. Selain itu, saya telah mendiskusikannya dengan beberapa Divine Master, dan kami siap menyatukan beberapa ahli tersebut. Dari Akademi dan membagi mereka menjadi beberapa tim kecil. Setelah itu, kita akan diam-diam memulai perburuan Langit Azure. Ready and Soon Sovereign menyatakan pengaturannya.